Pala Desa Suruh Empat warga kecamatan Muarabiliti ditangkap polisi Gegara buka lahan dengan cara membakar Musi Rawas Unit Pitsus Satreskrim Polres Musi Rawas Mura dan Polsek Muarabiliti berhasil menahan terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan karhutlah sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023 Diketahui keempat tersangka tersebut bernisial, AI, MS, DF dan AU diduga melakukan pembakaran lahan tepatnya di Desa Suruh, Kecamatan Muarabiliti, Kabupaten Mura sekitar pukul 13.06 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023 Hasil dari keterangan tersangka saat diintrogasi penyidik bahwa AU adalah pemilik lahan yang sengaja merintahkan untuk membakar lahan dengan upah senilai Rp13.500.000 sedangkan AI, MS dan DF, pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menerima upah Rp13.500.000 Hal tersebut terungkap saat Kapol Resmura, AKBP Danu Agus Purnomo SIK, MH didampingi Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara dan Kapolsek Muarabiliti, AKP Elan Marulisi Tumpul menggelar press conference di Gedung Atmani Wedana Mapol Resmura sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 5 Juli tahun 2023 Turut hadir, Kasih Humas, Ibtu Herdiansyah, Kanit Pitsus, Ibtan Ikoros Barinto beserta para anggota unit Pitsus Satreskrim Polres Musi Rawas serta perwakilan dan pos ramil Muarabiliti Hari ini sengaja saya, Kapol Resmura, beserta Kasat Reskrim, Kapolsek Muarabiliti dan unit Pitsus Satreskrim Polres Mura, beserta Babin Sakodim 0406 Lubuk Linggau, menggelar press release, ungkap kasus pembakaran hutan dan lahan di Desa Suro, Kecamatan Muarabiliti, Kabupaten Mura, kata Kapol Res. Kapol Res menjelaskan, dalam arahan Presiden Ri, pada awal tahun 2023 ditekankan bahwa seluruh komponen pemerintah harus mencegah terpaparnya karhutlah dan tidak ada pembiaran atas kasus karhutlah di wilayah masing-masing bagi setiap pejabat daerah. Berdasarkan ramalan atau prediksi cuaca ditetapkan BMKG, terkait curah hujan yang relatif lebih kering di tahun 2023 dari tahun sebelumnya maka pada bulan April yang lalu Provinsi Jambi telah memasuki darurat karhutlah kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan memasuki status siaga karhutlah sebanyak 12 kabupaten termasuk Kabupaten Musi Rawas sudah berada dalam status siaga karhutlah saat ini. Maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliar jelasnya. Provinsi Sumatera Selatan memasuki status siaga karhutlah kemudian terkait dengan hal ini kami dari Polis Musi Rawas akan melakukan tindakan, khususnya tindakan hukum terhadap para pelaku ketidak dengan karungan berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 lebih lanjut, Kapolres menjelaskan dan bagi pejabat berwenang yang berkompeten dalam kewilayahan yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan dalam perbuatan pembiaran atas pidana yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 500 juta. Menindaklanjuti status siaga karhutlah tersebut Polres Musi Rawas melakukan tindakan tegas pada pelaku tindak pidana karhutlah pada Minggu 4 Juni 2023 sekitar pukul 13.06 WIB yang terpantau lokasi titik hotspot pada aplikasi Songket Selanjutnya petugas Polres Musi Rawas melakukan pengecekan titik hotspot diduga sebagai lokasi titik api lalu ditemukan adalah lahan dibakar dan api masih menyala dengan status adalah lahan yang disiapkan menjadi lahan perkebunan Atas kejadian tersebut polisi melakukan upaya pemadaman dan deteksi pelaku selanjutnya polisi berhasil mengamankan barang bukti dan pengejaran terhadap pelaku yang sudah teridentifikasi dan luas lahan yang dibakar lebih kurang 2 hektare setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi melalui Kepala Desa Suro para pelaku diserahkan oleh Kepala Desa Suro ke Polres Musi Rawas guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Diketahui keempat tersangka tersebut bernisial AI, MS, DF dan AU diamankan di Polres Musi Rawas guna proses sesuai hukum yang berlaku Adapun peran tersangka, AU adalah pemilik lahan yang sengaja merintahkan untuk membakar lahan dengan upah senilai 13.500.000 rupiah Sedangkan AI, MS dan DF, pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menerima upah 13.500.000 rupiah Dan sebelum melakukan pembakaran, para pelaku melakukan penebangan pohon untuk disiapkan dibakar atas perbuatan para tersangka di Jerat Pasal 108 Ayat 1 Uri No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar Dari keterangan tersangka membenarkan adanya telah melakukan pembakaran lahan yang disiapkan untuk membuka lahan perkebunan Adapun dengan cara menggunakan obor bambu yang diisi sabut kelapa kemudian diberi minyak tanah lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas Selanjutnya obor tersebut disulutkan pada tumpukan kayu yang sudah siap dibakar Adapun luas lahan yang telah dibakar lebih kurang 2 hektare Selain tersangka anggota juga berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 2 buah korek api gas warna orens 1 buah korek gas warna merah, sabut kelapa, 3 batang potongan kayu yang sudah terbakar dan obor yang digunakan untuk membakar tumpukan kayu Papar Kapolres Saat disinggung oleh Isan per saat press release, apakah pemilik lahan AU mengetahui apabila melakukan pembakaran hutan akan dikenakan sanksi pidana Kemudian, apakah mengetahui bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyediakan alat berat apabila ingin membuka lahan Dan bagi warga yang ingin meminjam diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Iya, pas saya tahu dari himbawan kades dan pemerintah desa serta polisi Cuma saya pikir hal ini tidak membawa kerana pidana Ternyata membawa kerana pidana dan mengenali peminjaman alat berat yang disediakan oleh pemerintah daerah sampai saat ini sama saja Saya juga tidak mengetahui dan tidak langsung koordinasi dengan pemerintah daerah Akui Aldidepan Insan Pers Tentang perkebunan Dimana dia akan bidana dengan bidana penjara paling bawah 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah Dari keterang tersangka, para pelaku membenarkan Telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang disiapkan untuk membuka lahan perkebunan Dengan cara menggunakan obor baku yang diisi dengan sabut kelapa Selanjutnya dibasarkan dengan minyak tanah Kemudian dibakar menggunakan korek api gas Setelah itu obor tersebut disulutkan pada tumpukan-tumpukan kayu yang sudah siap untuk dibakar Barang bukti yang terhasil diamankan oleh pepugas yaitu Dua buah korek api gas warna orange Kemudian satu buah korek gas berwarna merah Selanjutnya juga ada sabut kelapa yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya Serta tiga batang potongan kayu yang sudah dibakar Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perantai dari rata-rata pusat rata-rata media Bila itu wajudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh